Ada satu dosa yang apabila seseorang itu melakukannya Ya maka dia termasuk orang yang paling fajir Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan hilangkan Darinya kebaikan yang telah dia kumpulkan di dunia ini Ada sebuah hadith yang diceritakan oleh sawuban radiyallahu ta'ala anhu Yang dikeluarkan oleh alimam ibn Majah rahimahullahu ta'ala Dan hadith ini harus sering-sering diingat Ya karena jalan-jalan untuk kita berbuat maksiat itu sangat banyak sekali Jalan-jalan kita terjatuh dalam dosa itu terbuka begitu lebar Yang tadinya tidak niat untuk berbuat dosa Tidak niat untuk melakukan maksiat Tetapi jalan-jalan tersebut menggiring kita ke dalam dosa tadi Apa itu? Dalam hadith disebut dosa khalawat Dosa ketika kita sedang bersendirian Ya suatu hari Rasulullah s.a.w. Menceritakan kepada para sahabatnya Kata Rasulullah s.a.w. Aku akan mengkhobarkan kepada kalian Suatu kaum daripada umatku Yang mereka datang ke Lakdumul Qiyamah Dengan kebaikan yang sangat banyak Sangking banyaknya kebakaian mereka Itu seperti gunung yang ada di Tihamah Arah negeri Yemen Besar gunung tersebut Kemudian amalan yang sangat banyak itu Para hadirin dan hadirat Allah jadikan amalan tersebut Hancur semuanya Hilang Berkeping-keping Ya Rasulullah sifatkan kepada kami Siapa itu mereka ya Rasulullah Terangkan kepada kami siapa ya Rasulullah Jangan sampai kami berada Atau jangan sampai kami adalah mereka Dalam keadaan kami tidak menyadari ya Rasulullah Perhatikan apa kata Nabi s.a.w. Dan kemudian ucapan Nabi ini kita timbang Dalam kehidupan kita sehari-hari Apakah kita sudah selamat dari dosa itu Atau tidak Apakah kita sudah bersih dari dosa yang seperti ini Atau tidak Jangan sampai ketika kita berada di hadapan manusia Yang kita nonton Youtube Ustadz ini, Ustadz ini, Ustadz itu Tapi ketika kita sedang bersendirian di kamar kita Tidak ada satupun manusia yang melihat kita Apa yang kita tonton Apa yang kita lihat Apa yang kita dengar Memang manusia tidak tahu apa yang kita buat Tapi Allah yang menilai kita pantas Ataukah tidak pantas Masuk ke dalam surga Allah s.w.t mengetahui apa yang nampak darimu Dan apa yang tidak nampak darimu Dan Allah mengetahui apa yang kau lakukan Dan Allah juga telah mengkhobarkan dalam Al-Quran Hari dimana sesuatu yang tersembunyi di hadapan manusia hari ini Akan nampak semuanya di hadapan Allah s.w.t Rasulullah s.a.w. mengatakan Ayu al-hadirun wal-hadirat Wa amma Innahum ikhwanukum wa minjil datikum Mereka adalah saudara-saudara kalian yang mereka juga warna kulitnya seperti warna kulit kalian Mereka juga mengambil bagian dari malam untuk beribadah Sebagaimana kalian juga beribadah Akan tetapi ketika mereka bersendirian Ya disitulah mereka mulai mendatangi hal-hal yang diharamkan oleh Allah s.w.t Disitu dia akan menjadi orang yang paling fajir Dia lebih malu kepada manusia dibandingkan kepada zat yang menciptakan manusia Dia lebih takut terbongkar aibnya Oleh manusia yang tidak punya surga, tidak punya neraka Tapi dia gak malu aibnya dilihat oleh zat yang memiliki surga dan memiliki neraka Ini sifat daripada sifat munafik para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ini merupakan PR yang paling besar yang kita punya Dalam keadaan ada sebagian kita umur kita masih sudah 40 tahun Ada sebagian kita sudah 50 tahun Ada sebagian kita sudah 60 tahun, 70 tahun Tapi penyakit ini terkadang belum hilang dari kita Ini PR besar Dan PR ini akan bisa terobati ketika ada rasa takut pada diri seseorang kepada Allah Ketika datang Umar bin Khattab r.a Ke Kufa pada waktu itu Dan bertemu dengan orang-orang di Kufa Karena mereka mengadu tentang gubernur mereka Mereka mengadu tentang gubernur mereka yang mana gubernur mereka ini tidak pernah membuka pintu kepada rakyatnya di malam hari Kata beliau Saya sudah menghabiskan waktu saya dari pagi hari sampai sore hari kepada mereka dengan mereka Mengurusi hajat mereka Mengurusi keperluan mereka Aku tidak ingin di malam hariku terganggu dengan manusia Aku ingin menghabiskan waktu malamku dengan Allah SWT Jadi buat orang-orang yang beriman yang jujur imannya semakin malam mereka semakin Ya semakin rindu dengan malam hari Karena tinggal mereka dengan Allah SWT Dengan bermunajat dengan Allah Semakin mereka sendiri semakin kuat imannya Semakin dia sendiri semakin takut dia kepada Allah Semakin dia sendiri semakin rindu untuk dia beribadah kepada Allah SWT Maka disebutkan para sahabat Rasulullah SAW Siangnya mereka bagikan singa Malamnya mereka bagikan bah Yang terus merengek-rengek Kepada siapa? Kepada Allah SWT Tapi subhanallah kita kadang-kadang Waktu malam Waktu panjang adalah waktu berkesempatan untuk berbuat dosa Berbuat maksiat Ya apalagi gak ada orang bersama kita Apalagi istri sudah tidur Apalagi istri lagi pergi Kita harus berhenti Kita harus berhenti sekarang ini Ya jangan menghayal nanti Kalau sudah 40 tahun Nanti kalau sudah 50 tahun Itu semua omong kosong Ya detik ini kita harus meninggalkan penyakit ini Dan kita sudah mendengar Bagaimana Rasulullah SAW Menghubarkan amalannya itu Kan hancur Ya karena tidak ada rasa takut dia kepada Allah Kalau dia punya rasa takut kepada Allah Antara dia dengan bersama manusia Dengan dia sendiri tidak ada bedanya Bahkan ketika dia bersendirian Dia lebih takut kepada Allah SWT Ini bagaimana